Lima kecematan di Kabupaten Malinau terdapat banjir akibat luapan air sungai. Bencana alam itu juga mengakibatkan jembatan rangka baja yang berada di jalur akses perbatasan Republik Indonesia-Malaysia di Sungai Semamu Raib diterjang banjir. Kini dikabarkan banjir mulai surut mulai pada Minggu 29 Januari 2023 kemarin. Bagaimana untuk kondisi terkininya? Akan dilaporkan reporter dari Tribun Kaltara. Kami sudah terhubung dengan rekan Mohamad Supri. Silahkan. Baik, silahkan. Baik, rekan Bia. Kemarin tepatnya pada hari Minggu 29 Januari 2023, tepat setahun pasca banjir besar yang terjadi pada tahun 2022 lalu, yang ini pada tanggal 28 Januari 2022 lalu, yang turut merendam sejumlah wilayah permungkinan penduduk di sekitar wilayah Ibu Kota Kabupaten Malinau. Untuk kejadian banjir pada kemarin, tepatnya pada tanggal 29 Januari 2023, ada lima kecamatan yang dilaporkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terendam banjir. Mencakup ada enam wilayah desa dan sebelas wilayah permukiman. Termasuk yang paling jauh adalah penyumbang debit air tertinggi di Hulu Sungai, di Kecamatan Mentarang Hulu, Desa Semamu. Nah, Desa Semamu ini merupakan jalur perlintasan yang baru saja dibangun oleh Kementerian, maksud kami Kementerian Pekerjaan Umum dan Permukiman, bahwa di wilayah tersebut ada beberapa titik jembatan yang dibangun oleh PJN Kaltara dalam hal ini. Satu unit jembatan pada saat banjir dilaporkan hanya di Desa Semamu yang hubungkan sejumlah wilayah desa di Kecamatan Mentarang Hulu dan menuju ke Ibu Kota Kecamatan Mentarang Hulu di Longberang. Kemarin pagi tepatnya, jembatan tersebut merupakan jembatan rangka baja yang baru saja selesai dibangun dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat ikut hanyut di terjang arus banjir. Peristiwa ini sebelumnya memang terjadi sebelum banjir tersebut terjadi di wilayah sekitar Ibu Kota karena di aliran sungai tersebut merupakan di wilayah bagian hatas atau hulu sungai yang menjadi penyumbang banjir di wilayah Ibu Kota. Di wilayah Ibu Kota sendiri ada empat kecamatan, yang ini Kecamatan Malino Utara, Malino Kota, Malino Barat, dan Mentarang juga ikut terendam banjir dalam peristiwa tersebut. Bahkan sejumlah bahu jalan di daerah pusat pemerintahan dan pusat perkantoran Kabupaten Malino ikut tergenang dan tidak dapat dilalui oleh kenderaan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat pagi hari. Kemudian dilaporkan pada hari siang hari pasang air laut mencapai puncak dan stabil dan dilaporkan pada sore hari sekitar sekitar pukul 2 siang atau pukul 14.00 terpantau mulai surut di sejumlah wilayah. Tadi juga kami sempat mewawancara Bupati Malino WMPMMAO menyatakan bahwa terkait dengan jembatan yang banjir tersebut telah diterima laporan dan pihaknya sedang menginventarisir beberapa kerugian yang diakibatkan dari peristiwa tersebut. Untuk diketahui penyumbang banjir di Kabupaten Malino yang terjadi kemarin merupakan efek dari siklus suara hujan tinggi selama sepekat terakhir di Kabupaten Malino, di mana biasanya pada dua faktor utama penyumbang banjir di Kabupaten Malino yakni curah hujan tinggi ketemu air pasang besar di wilayah Kabupaten Malino dan mengakibatkan sejumlah permukiman diantaranya 11 diantaranya ikut terendam dan beberapa di wilayah ibu kota Kabupaten Malino yakni di Kecamatan Malino Kota, Desa Malino Kota diantaranya RT10 juga ikut terendam hingga setinggi perut atau pinggang orang dewasa. Kami juga telah mengawancarai beberapa organisasi tangkap kebencanaan dan termasuk BPPD Malino bahwa air dilaporkan telah surut namun masyarakat tetap biaya minta untuk waspada mengantisipasi curah hujan tinggi dan potensi terjadinya banjir susulan. Untuk data sampai dengan hari ini, belum ada korban jiwa dilaporkan namun kerugian material berupa aset pemerintah Kabupaten Malino dan sejumlah aset desa termasuk aset nasional diantaranya jembatan rangka bajak tersebut ikut hanyut pendataan masih dilakukan namun sampai saat ini belum ada laporan terkait adanya korban jiwa dari kejadian tersebut. Demikian rekan-rekan. Baik, terima kasih rekan Muhammad Supri untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.